Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Gede Kopi Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan tunjukkan cara menggunakan aplikasi yang bernama Turbo VPN Oke, ini adalah aplikasinya Aplikasi ini gunanya itu untuk membuka situs-situs yang tidak bisa dibuka di Indonesia Maksudnya, misalnya nih, contoh sekarang ini ada salah satu situs download subtitle yang sangat populer, yaitu subscan Itu kalau tidak pakai VPN, tidak bakalan dibuka karena sudah keblokir sama com.info, kalau tidak salah bulan Maret kemarin Jadi, biar bisa membuka situs subscan, kita harus pakai VPN Aplikasi VPN, salah satunya Turbo VPN ini Aplikasi ini bisa di-download di Playstore secara gratis Ada dua cara, teman-teman bisa mendownloadnya di Playstore Atau mencari di internet Dari pihak ketiga Kalau biasanya pihak ketiga itu sudah modifikasi Enaknya gitu, sudah istilahnya sudah full version atau VIP-nya sudah terbayar gitu Jadi, kita bisa menggunakan fitur-fitur yang lain Oke, langsung kita buka ya Misalkan sudah ter-download dan ter-install di HP kalian masing-masing Silahkan klik buka aplikasinya Untuk saat ini, saya menggunakan aplikasi Turbo VPN yang saya download di internet Teman-teman bisa mencarinya sendiri di internet Turbo VPN full version ataupun yang modifikasi terserah Karena di sini, teman-teman sudah berubah menjadi premium Tanpa membayar alias gratis Oke, teman-teman Bedanya apa? Yang free atau trial itu istilahnya Kalau yang sudah premium seperti ini Kita bisa memilih berbagai negara Di sini Tapi kalau yang versi yang free itu biasanya cuma terbatas Negaranya bisa terbatas Oke, caranya seperti ini Kita bisa langsung menyambungkan Di sini ada icon wortel ya Kalau mau cari pilih negara yang lain silahkan Lewat sini Oke Caranya gampang Kita tinggal klik saja icon wortel di bagian sini Oke, klik Nanti akan terhubung secara nomantis Ini Oke, seperti itu ya Ini Kalau sudah muncul seperti ini Sudah terhubung teman-teman Oke Untuk contohnya saya akan contohkan Salah satu situs yang Bisa dibuka itu Subscan Itu tadi VPNnya sudah nyala Tau on ya Coba kita Kunjungi situs yang namanya Subscan Scan.com Oke Ini adalah tampilan awal ketika kita Mengunjungi situs subscan ya Ini pakai VPN teman-teman Jadi pasti bisa Kalau misalkan Kita matikan VPNnya ya Oke Coba kita matikan Putuskan koneksi Lalu kembali Ke browser Lalu kita refresh Halaman situsnya Jadi saya sekarang ini pakai jaringan Smartfriend 4G LTE Oke teman-teman bisa melihat disini ya Untuk lebih jelasnya Saya close dulu halamannya Nah setelah itu Saya kunjungi lagi Situ subscan Lama gak terbuka Karena situs ini sudah terblokir sama Cominfo Oke teman-teman itu saja ya Video kali ini Semoga Bermanfaat Dan jangan lupa support Terus channel ini Dan subscribe Dan nyalakan loncengnya Supaya Gak ketinggalan video-video terbaru Yang nanti Saya upload di channel ini Seperti biasanya Saya Armin Kedekopi Pamit undur diri Sampai ketemu lagi Di video berikutnya Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax